ini adalah penampakan salah satu rumah tetangga ini pas berdampingan dengan rumah yang setempati ini sudah amruk teman-teman ini kelihatannya mengganggu pemandangan jadi runtuhan bangunan ini akan saya bereskan tapi saya akan tetap mendokumentasikan karena sebagai bentuk pertanggung jawab ini juga dokumentasi suatu saat ketika orangnya datang ini karena pemiliknya ini sementara merantau dan bisa saja menanyakan kenapa sampai ambruk rumahnya seperti ini dan bahkan sebagian bangunannya nanti sudah hilang karena ini akan saya buang ini teman-teman bagian depan dari rumah ini ini yang saya manfaatkan untuk untuk tanaman bunga sebagian tanaman bunga saya disini ini sudah tertimpa runtuhan bangunan ini jadi sampahnya jadi sampahnya ini akan saya bereskan seperti inilah penampakan dari atas disana nah seng untuk bagian teras ini sudah mulai runtuh sampahnya sudah saya turunkan disini ini lumayan banyak ini sementara di bagian atas masih tersisa beberapa sampah ini juga akan saya bereskan kecuali atapnya nanti saya akan tetap meninggalkan seperti itu kecuali nanti kalau sudah runtuh juga jadi saya hanya akan membereskan sampahnya saja ini sudah mulai jatuh lagi sebagian sampahnya Alhamdulillah sudah saya bereskan disini bagian bangunan tersisa seperti ini ini atapnya sudah mulai ambruk ini memang kayu penyangganya sudah lapuk teman-teman cuma kalau ada sampahnya yang jatuh ini akan saya bereskan di bagian bawah juga disini sampah-sampah yang berada di dalam dan terjangkau akan saya ambil selanjutnya sampah ini akan kita buang ke tempat yang bilang sampah selamat menikmati selamat menikmati